Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Langkung semangat malih Kulo dongakno sing jawab salami semangat Utang-utangi ke sahur KB Kulo dongakno sing jawab salami semangat Insyaallah bujuni tambah Tambah istiqomah maksudkulo Tambah sakinah, tambah mawadah Tambah rahmah Tambah omah Tambah sawah Tambah mamah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana muhammad Wa ala alihi wa sahbihi Ajemain Amma ba'du Poro kiai ngangkau lo mulia'aken Bah kiai Agus Ali Masyuri Bah kiai Adim Bah kiai Soleh Hayat Suduhyo poro kiai ngangkau lo mulia'aken Poro kiai ngangkau lo mulia'aken Allah subhanahu wa ta'ala Hadus awal ini ku ngeten Awal ini ku Kemarin itu ketika rapat Kita ini wayo-oyoan Siapa yang jadi pembandingnya Gus Bahak Dan siapa yang jadi moderatornya Gus Bahak Pokoknya tetep pematerinya itu harus dua Satu pembanding Satu pemateri Ini karena Gus Kausar waktu rapat kemarin gak ikut Akhirnya saya milih Saya siap jadi moderator Saya kok mau dibandingkan sama Gus Bahak Sorry Bukan level saya Bukan level saya Saya siap jadi moderator Saya kalau dibandingkan sama Gus Bahak Itu sama saja kamu membandingkan Bainas sama wasumurisat Kamu sama saja membandingkan Antara langit sama sumurisat Jadi akhirnya kemarin keputusan rapat Saya berhasil memegang tongkat moderator Dan pembandingnya Gus Bahak Ini adalah Gus Gus Kausar Dan acara ini aneh Moderatornya ditaruh di tengah Pematerinya yang pertama Sudah paring dawuh Gus Kausar Jadi nanti Nyenengan kalau ada pertanyaan Kepada Gus Kausar Monggo Setelah itu nanti Setelah saya nanti Gus Bahak Jadi Saya posisi moderator Dan Alhamdulillah Ketika kemarin rapat Saya berhasil Menentukan diri sebagai Moderator Salahi Dewi Gus Kausar Mungkin hadir Ketika rapat Dan ini memang cepat-cepatan Kemarin Ketika rapat itu Cepat-cepatan Saya bilang kepada Mas Dosi Saya harus moderator Bukan bandingan saya itu Gus Bahak Sorry Sehingga saya ini tugasnya Untuk menghidupkan acara ini Sedangkan Gus Kausar Nanti Yang insya Allah Akan dihisap oleh Gus Bahak Saya jadi teringat Tepuk tangan untuk Gus Kausar Enggak apa-apa Saya jadi teringat Di dalam kitab Yakutun Nafis Syarah Yakutun Nafis Itu ada Ada satu Ada satu cerita Yang ditulis oleh Al-Habib Ahmad Umar Asyatiri Habib Ahmad Bin Umar Asyatiri Ini diperintah oleh gurunya Al-Habib Abdullah bin Umar Asyatiri Habib Abdullah Asyatiri Romoni pun Al-Habib Salim Asyatiri Al-Habib Hasan Asyatiri Beliau nulis Kitab Yakutun Nafis Kitab ini disarahi oleh Putra beliau Yang bernama Muhammad bin Ahmad Asyatiri Disitu beliau menceritakan Ada seorang Seorang Syed Ini punya dua amat Suatu ketika Dua amat itu Diajak tidur bersama Amat Saya tidak akan menjelaskan Amat itu apa Dan apa yang dilakukan oleh Syed Dengan kedua amat itu Tapi yang jelas Ini bukan Kasus Milkul Yamin Yang ada di Jogja Lain Ini dua amat Betul-betul Difungsikan oleh Seorang Syed tadi itu Ketika dua amat itu Sudah tidur Di samping Kanan kiri Si Syed Amat yang sebelah kanan Itu berusaha Menghidupkan Apa yang sebelumnya itu Masih tidur Enggak usah saya sebut Setelah yang mati Sebelumnya itu hidup Amat yang satunya Yang sebelah kiri Itu langsung Naik ke atas Dan menikmati Yang sudah hidup Tadi itu Akhirnya kedua amat itu Berdebat Kamu kurang ajar Kok sudah bisa memakai Padahal saya yang Menghidupkan Di dalam Bab Ihya ul Mawat Barang siapa Yang menghidupkan Bumi yang masih mati Maka dia berhak Untuk SHM Berhak untuk Punya surat hak milik Amat yang kedua Bilang Enggak bisa Di dalam Babu Syed Kalau kita sedang Berburu Siapapun yang berburu Tapi kalau Dia yang mengenai Sasarannya Maka dia yang Menikmati Nah ini kedua amat Berdebat Yang satu Dengan Hujah Ihya ul Mawat Yang satu Dengan Hujah Babu Syed Dua-duanya Kemudian Eker-ekeran Dan Alhamdulillah Si Syed Paham dengan Bahasa fikih Paham dengan Pembahasan fikih Alhamdulillah Kedua amat tersebut Kemudian Dibebaskan Dimerdekakan oleh Si Syed Nasib saya Dengan geskausar Sama Saya yang Ihya ul Mawat Beliau yang Soed Saya yang Menghidupkan Beliau nanti Yang menikmati Gusbahak Semoga Gusbahak Bisa Memerdekakan Kita berdua Jadi awal Saya dijadikan Sebagai pendam Apa namanya Dijadikan sebagai Pembanding Moh-moh Tenang Ngojo Sampai Dati Pembanding Pendamping Saya Gelem Kalau Membanding Membandingi Orang yang Alim Itu gak ada Dasarnya Tapi kalau Mendampingi Orang yang Alim Itu ada Dasarnya Ada Jadi Jadi kayak Guskausar Ini nanti Hisapnya Lebih Berat Bila dibandingkan Dengan saya Karena beliau Memposisikan diri Sebagai Pembanding Saya pendamping Kalau pendamping Berarti dapat Ganjaran Karena Mendampingi Gusbah Jelas Mujalashah Ma'al ulama Ini jelas Ayujulasa Una khair Ya Rasulullah Jalsah yang bagaimana Yang bagus Ya Rasulullah Dijawab Yang pertama Jalsah yang bagus Mandakarokumullah Ru'iyatuhu Kamu Kalau melihat Orang itu Terus ingat Kepada Allah Kamu Berarti Dalam jalsah Yang Bagus Lapan jenengan Lihat Gusbah Kan Langsung ingat Kepada Allah Minimal kerentek Mengjeruati Kok yuwe enek Makhluknya Gusti Allah Kayak ini Yang kedua Dawuhnya Rasulullah Mandzada Fi ilmukum Fi ilmikum Mantikuhu Jadi Lek ngurung Ngokna Ngomongane Gusbah Mesti tambah Ilmune Apa Mana Gusbah Itu Kalau ngomong Itu Masya Allah Sehingga memberikan Angin segar Kepada kita Ketika kita Pada posisi Yang terpepet Beliau itu Saya ingat Ketika beliau Dawuh Masalah Medsos Yang Gus Gofur Itu bilang Kita jangan Sampai menjadi Objek Korban Medsos Gusbah Malah berpikir Sebaliknya Kata siapa Kita menjadi Victim Dari Medsos Kita ini Yang punya Peranan Untuk mengatur Medsos Jadi sebenarnya Kita ini Subjek Bukan Objek Ini pemikiran Gusbah Selalu dibolak-balik Seperti itu Sampai-sampai Bujo Sing sering Disneni Kalau bujo Wedo Dipela Sama Gusbah Ada itu Di dalam Youtubenya Iya itu Jadi laki-laki Yang sering Dimarahi Oleh istri Sebaiknya Diam Nikmati saja Minimal Pakai gili kuping Itu sudah selesai Semuanya Itu dibela Sama Gusbah Dan ini memang Pengalaman pribadi Gusbah Itu yang saya herankan Sesungguhnya Di akhirat Kita akan Reunion Di surga Ini saya melihat Beliau ini Sudah Ahlul Hikmah Tapi bukan Hikmah Masalah Perdukunan Bukan Ahlul Hikmah Sudah Kenapa Namanya Jadi antara Pemahaman Beliau Dengan Ma'rifat Beliau Mugodati Wali Minimal Wali Murid Dan juga Hibroh Pengalaman Beliau Ini Sudah Tampak Semuanya Ini Intelektual Yang sebenarnya Seperti Gusbah Ini Jadi Enggak usah Melihat Casingnya Saja Yang penting Pulsanya Enggak usah Melihat Casing Beliau Ini Adalah The Real Intellectual Person Who Enggage In Critical Thinking Research And Apa Namanya Reflection About Society Jadi Pemikiran Kritis Terus Pengalaman Sampai Pengalaman Baru Bocok Birang Birang Disen Ini Bojo Tetap Meneng Wae Moga Moga Dikan Can Karusi Ngoloro Koyodini Imam Ahmad Al Al Badawi Beliau Ini Kemana-mana Selalu Bawa Pengawal Yang Muto-muto Ini Bawa Pengawal Sudah Itu Sebagai Pengantar Pendamping Sekarang Kita Masuk Pada Materi Inti Monggo Gusbah Nyenengan Mau Ngomong Apa Saja Monggo Mau Mengkonter Apa Yang Telah Didawuhkan Oleh Gus Kausar Saya Malah Alhamdulillah Silahkan Saya Hanya Sekedar Wasilah Menghidupkan Acara Ini Saja Dengarkan Baik-baik HP Disilent Kalau Kentut Usahakan Jangan Sampai Bersuara Usahakan Jangan Sampai Mambu Untute Kepada Beliau Kami Persilahkan Tepuk Tangan Tepuk Tangan Tidak Apa Apa Gak apa-apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sedan tendingan guluh hormati Wabil khusus teman bapak kula Gihaji Agus Ali Masyuri Beberapa Gihaji yang Tampang ngurangi rasa hormat Saya hormati semua ini ada beberapa gus Ini saya ngaji insya Allah Seper 4 jam Seper 4 jam nanti yang Mengkisap gus kawasar Berapa gus 10 menit Begini Sebetulnya saya Membela Semua umat islam itu ahlul jannah Karena Saya ini ibarat marketing Kalau orang kristian itu kan Setiap orang mati Sudah tenang bersama bapak di Surga Jadi kampanye itu menarik sekali Sementara kita sudah Kiai Sudah imam mecid Sudah ulama Masih saja dikhawatirkan Su'ul khotimah Ini kalau kampanye ini Tidak imbang Ini nanti saya takut kalah Makanya saya bilang Pokoknya semua orang mu'min itu ahlul Karena memang asli Hadisnya seperti itu Bahwa kemudian ada beberapa Kiai yang mungkin wataknya itu pesimis Kemudian bikin sekian Aturan-aturan Yang sebetulnya itu Cerminan dari pesimisnya Terus akan-akan masuk surga itu Susahnya bukan main Nah itu saya tidak setuju Karena tadi Pasti kalah dengan kampanye sebelah Yang setiap orang mati Dibilang sudah tenang Bersama bapak apa? Di surga Jadi Ini penting Terus kedua saya bilang Agama ini sudah begitu baik Masak kunci surga Sudah dibocorkan Miftahul jannah Lailah ilauh Masak sudah pegang kuncinya Tidak jadi masuk surga itu kan aneh Ya sudah masuk saja Tapi tidak usah minta bantuan saya Masak sudah pegang kuncinya Terus ketiga Kenangan terburuk saya Ketika jadi Kiai itu gini Saya ada beberapa guru SD Datang ke saya Ini agak-agak masalah besar Gus boleh enggak Buka ujian nasional Yang masih di segel Semua guru bilang Enggak boleh itu kriminal Ada satu guru yang bikin Analogi agak kacau Boleh saja Ujian di kuburan saja Dibocorkan para Kiai Enggak apa-apa Tapi ini kriminal ya Perhatian kepada Kiai Enggak boleh memukul pemateri Jadi tentu itu analogi yang salah kan Marrob buka kan Tuhan kamu siapa Nabi kamu Tuhan kamu siapa Nabi kamu siapa Imam kamu siapa Ini kan sudah dibocorkan oleh para Kiai Artinya apa Nak riso jawab kebablasan Terus guru ini berpikir Kalau ujian akhirat sekrusial itu saja bisa dibocorkan Kenapa ujian nasional enggak boleh Tentu ini kias yang salah Saya enggak ngajari seperti itu Tapi saya ngajari ke kalian Betapa mudahnya masuk Surga Kunci jawaban sudah dikasih Kunci pintu masuk sudah dikasih Kok sampai enggak masuk ini kebablasan Paling salah gurunya Jadi ini kenapa saya sering cerita Orang mu'min semuanya itu Min ahlil jannah Itu saja Sama enggak usah takut Su'ul khotimah Enggak usah takut berlebihan Seperti itu Karena setahu saya Setidaknya saya mewakili Ulama zaman ini Rata-rata guru kita ini Bermadab zatili Dalam berkeyakinan Berpikir tentang Allah Di antara ini Yang mulai saya ngomong serius Supaya tadi kan Buyonannya sudah diambil Gus Riza sama Gus Khauser Saya tahu kenapa mereka buyon Kalau ngomong serius Takut kalah sama saya Karena saya ini sudah terkenal Pemikir serius Jadi artinya itu Satu kepintaran Mengalirkan Sudah-sudah itu satu Satu kecerdasan Tidak hanya ngalim Betul cerdas Jadi itu bukti Beliau-beliau ini cerdas Saya berpikir begini Ini madab zatili Kita semua Tentu zatili Karena kita semua Ngaji kitab hikam Kita tahu kitab hikam itu Muridnya Abul Abbas Al-Mursi Abul Abbas Al-Mursi Muridnya saya Abul Hasan Apa? As-zadili Saya masih ingat betul Makalah itu Dan saya ulang-ulang Setiap saya ngajar di sarang Saya ajarkan Kilali Kata Abul Hasan As-zadili Saya pernah dapat hatif Dapat semacam ilham Apa makna Min syarril waswasil Khornas Itu kata beliau Dijawab oleh hatif itu Hatif itu Gak perlu diterjemah Tadi ada Karena tadi diajarin itu Apa yang dihidupkan itu Gak perlu dijelaskan Kata Kata hatif tadi Jadi yang dikatakan Waswas adalah Kamu digiring Untuk hanya ingat Sisi-sisi kamu yang negatif Dilupakan bahwa Anda punya sisi-sisi yang positif Positif Misalnya seperti ini Mungkin secara fekeh Tadi bancer-bancer tegas Wah ini masalah Lelaki perempuan Dipisahkan gini-gini Tapi kenapa Gesali bilang Ya sudah gini Gak apa-apa Sebetulnya ada ruksoh Ruksoh itu karena ini Di depan umum Yang paling pantangan Nabi itu Layakluwana rojulun Bimroatin Ini ada yang menjaminnya Malah khawatir saya Di sini dipisah Tapi setelah berduaan Gak bisa Jadi toleransinya Karena ini di depan Umum Itu masih ada toleransinya Layakluwana rojulun Bimroatin Begitu juga Ketika kita dosa Misalnya kita dosa Orang Islam Setiap dosa itu Pasti ingat Ingat salahnya Kemudian istighfar Dan ketika Satu kebaikan Dibandingkan keburukan Itu kata semua ulama Karena sayi'ah itu Bernilai satu Kebaikan bernilai apa Sepuluh Itu masih surplus berapa Sembilan Jadi itu cara berpikir Kenapa kamu harus Berpikir positif Tentang Tuhan Sekali berpikir Tentang negatif Itu bahaya betul Misalnya begini Kamu berpikir Sustak rewangi Dadi kiai Sujud Rukok Ternyata aku tetap Lebun rokok Gunanya apa Itu menurut saya Kan gak punya akal Sujud itu Satu kelaziman Menghamba Kepada Allah Normalnya Seorang hamba itu Ya sujud Kemudian Gara-gara kamu ingin Masuk surga Terus logika kamu Dibalik Gunanya Pas saya sujud Ternyata saya Masuk Neraka Itu pertanyaan Yang benar-benar bodoh Dan itu menjadikan Allah benci Logikanya dibalik Begini Ini saya ngomong serius Karena ini bentuk Kemenangan saya Ini bentuk Kemenangan saya Saya berkali-kali Ngomong di Kota pelajar Di Jogja Karena banyak pengujinya juga Bukan sekedar pendamping Tapi Penguji Banyak yang profesor Bukan sekedar dokter Banyak yang profesor Jadi Ini dokter Begini Saya pernah ditanya Sama seorang dosen Gus Saya ini ngaji hadis banyak Tapi ada yang saya Tidak paham Yaitu Ada kalimat Meskipun pernah zina Pernah maling Ini kan Seakan-akan Mentoleransi Perzinaan Dan pemalingan Terus saya bilang Oh makna hadis itu Seperti ini Jadi Kebenaran absolut Kebenaran yang mutlak Itu tidak akan terganggu oleh Status perilaku seseorang Saya berkali-kali Memberi contoh Orang yang ditangkap KPK Akan bilang Satu tambah satu dua KPK-nya juga bilang Dua Rivalitas dalam politik Pak Prabowo ya bilang dua Pak Jokowi juga bilang Dua Orang yang zaniyah Yang lontepun Akan bilang dua Muftinya juga bilang Dua Ketua mu'inya juga bilang Dua Artinya gini Kebenaran yang absolut Adalah kebenaran Yang siapapun Akan meyakini Seperti itu Seperti satu Ditambah satu Dua Kamu punya musuh Bilang dua Kalau ibu-ibu ini punya Maru ya Marunya bilang dua Tadi tambah mamah Tidak tahu saya terjemahnya Apa tadi Nah Kebenaran yang absolut Itu kebenaran yang siapapun Pasti mengakui Dan uniknya begini Saya kalau Saya pernah ngaji Acara himah Acara pondok sarang Di demak Kalau kamu bilang Satu Ditambah satu Menjadi dua Untuk mengatakan dua Itu kamu butuh hadiah Tidak Mereka semua jawab Tidak Kita semua Enggak saja mengatakan Tembok itu putih Kenapa? Karena memang putih Kita mengatakan Satu Ditambah satu Dua Karena memang Kita tanpa presentasi Dapat hadiah Dapat penghormatan Kenapa untuk mengatakan Allah itu Tuhan Kita butuh surga Memangnya kalau Tidak ada surga Allah tidak jadi Tuhan Ini problem orang soleh-soleh Yang terlalu pesimis Makanya nanti orang-orang soleh itu Masuk surganya berat Tapi kalau orang alem Lebih gampang Kira-kira seperti itu Iya karena Kan imannya lebih bagus Dalam hadis kutsi Allah ini yang dibeli Orang-orang soleh Dalam hadis kutsi Kalau saja Saya tidak menciptakan Surga dan neraka Apa saya tidak jadi Tuhan yang perlu ditoati Apa kalau kamu Tidak saya kasih uang Satu juta Terus bilang Satu tambah satu Sebelas Tidak kan Tetap bilang berapa Dua Kalau kebenaran absolut Yang satu tambah satu Kamu bilang dua Meskipun tanpa mendapat hadiah Kenapa untuk bilang Allah Tuhan Kamu butuh hadiah surga Itu kan Serah ikhlas belas Makanya saya terus Mengajarkan ikhlas Ikhlas itu bisa dilatih Dengan akal Dengan pikiran Bil ilmi lah Harus dilatih Nah disini ini Momen Atau makna Yang mestinya Harus difahami Wa in zana Wa in zana Bahwa kalimat ini Sah Meskipun dilafatkan Seorang yang pernah Zina Sama seperti Satu tambah satu Dua sah Diucapkan siapa saja Sah Dan siapapun Akan mengucapkan itu Secara ikh Ikhlas Ini penting Saya utarakan Sehingga setelah Ada firkoh-firkoh takfiri Yang mengatakan Orang megang keris itu Sirik Kekuburan sirik Ini ini sirik Itu salah besar Salahnya adalah tadi Kalimat-kalimat Atau kebenaran-kebenaran Absolut Ini sudah jadi Kalimat ini Begitu absolut Di hatinya orang mu'min Sehingga ketika Terganggu oleh Hal-hal yang adat Istiadat Kayak pegang keris Kayak apa Ini tidak mengganggu Tetap kualitas iman Ini di atas Keyakinan Adat Membawa apa? Keris Kalau orang Membawa keris Menjadi sirik Karena percaya Sama makhluk Orang misalnya Kejawen Kalau gak bawa keris Gak nyaman Orang kota itu Kalau gak bawa ATM Juga gak nyaman Itu gak dihukumi sirik Kamu pergi Lupa bawa HP Nyaman gak? Kenapa gak dihukumi Sirik Jadi Ini logika-logika Jadi Makanya ini Gus Reza Boleh ngertik saya Saya tuh berkali-kali bilang Saya termasuk ulama Yang mau bikin Gerakan cang kemelek Karena nanti Kalau saya Nisbatkan ke Rasulullah Itu gak pantas Karena Nabi Ahsanan Nasih Kholkow Tapi saya siap Jadi bempernya Rasulullah Sallallahu alaihi Masalah Pernah ada diskusi Di Jakarta Ini kisah nyata Apa dalilnya Setelah sholat salaman Mana hadisnya Itu dijawab Hadisnya tentu Kita kesulitan Kalaupun ada Hadisnya Untuk semua Yang masalah Akhirnya Mau gak mau Dijawab pakai cang kemelek Boleh gak Kamu setelah salam Nyalain HP Yang off Boleh Boleh gak Ke kamar mandi Boleh Oh berarti Kencing boleh Nyalain HP Boleh Yang gak boleh Itu ingat Allah Karena mereka Mengkritik Wiridan Ngeritik Salah Salaman Akhirnya mikir Ada gak hadisnya Orang setelah Sholat Nyalain HP Gak ada kan Tapi mereka Nyalain HP Gak hambatan Tapi untuk salaman Masalahkan Ke kamar mandi Boleh Tapi untuk Wiridan Gak boleh Akhirnya mereka sadar Lama-lama Dibisi gini Yang kelompok itu Kamu itu korban Aliran Supaya kamu gak ingat Allah Ingatnya HP Sehingga orang Wiridan Kamu kritik Orang nyalain HP Gak kamu kritik Itu Kelompok itu Adalah kelompok Orang-orang yang Supaya orang Islam Lupa Tuhannya Itu gerakan Cang kemelek Tapi jadikan orang sadar Jadi ini penting Jadi Kalau kamu gak bisa Bela agama Dengan jalan yang lurus Karena gak bakat Gak apa-apa Pakai cang kemelek Tadi Karena gak mungkin Gerakan ini Dinisbatkan kepada Rasulullah Sallallahu alaihi Wassalam Kalau soal sanat Saya punya sekian sanat Tentang itu Tapi gak usah kamu ikuti Ada orang tanya Pak Kiai Kalau setan Dibakar di neraka Panasan gak? Ya panasan Lo kan setan dari abing Ngapain harus panasan Kan materinya Sama Pak Kiai tadi Gak kesulitan Dia ngambil pasir Disawur di wajahnya Wah sakit Kiai Kamu kan dari tanah Kena tanah kok Jadi Itu ada sekian Artinya gini ya Kalau kesulitan Jawab pakai baik-baik Ya sudah pakai Cang kemelek itu aja Tapi tentu kan Gerakan ini Gak mungkin Dinisbatkan kepada Para Nabi Tapi saya pastikan Meskipun gak bisa Dinisbatkan kepada Para nabi Dari segi Cang kemelek tadi Tapi secara semangat Itu sama Saya punya sekian contoh Benar Tadi gojok saya Saya Sengawur-ngawurnya Itu masih punya sana Itu Pasang ngawur pun Masih punya apa Sana Nabi Ibrahim itu Ketika Faja'alahum juzhatan Illa kabirallahum itu Si berhala paling besar Dikasih kapak Ketika mereka geger Ini siapa yang Memecahkan berhala-berhala kecil Kata mereka Sami'na fatayyathkuruhum yuqalulahu Ibrahim Ya kira-kira Ibrahim lagi Terus Ibrahim didatangkan Siapa yang melakukan ini semua Ini jawaban Nabi Ibrahim Balfa'alahu kabiruhum hadha Ya tanya yang bawa pedal Saya kan gak bawa Terus kata Kata orang-orang Otak kamu itu dimana Masa berhala disuruh nanya Kan gak bisa ngomong Ibrahim kebalikan Lalu otak kamu dimana Sudah tahu gak bisa ngomong Kok disembah Itu ada kata uffin Uffin itu kalau diterjemah Kira-kira ya Ya agak-agak jancok gitu Ya kira-kira seperti itu Jadi Sekarang dalile jancok Apa khusus Jancok itu dari Tak su Tak tinggalkanlah Suan Perkara sing ele Krono ilati wang suraboyo Kakean rawon Akhirnya ngomongnya jancok Jadi mulai dulu Mulai dulu Melawan kebatilan itu Harus pake logika yang vulgar Karena memang gak mungkin Dengan bahasa-bahasa pria itu Gak mungkin Dan ini penting Saya utarakan Nah kalau nanti gak mungkin Dinesbatkan kepada rasul Karena nabi adalah Asana nasi Kita yang ambil alis aja Gus Reza Saya Gus Kauhstan ini Cora-cora kemelek kan pantas Luas Selain bakat ya Ya sudah Natural Karena memang itu cara Cara kita menjelaskan kebenaran Saya ulang lagi Itu cara kita menjelaskan apa Kebenaran Mau gak mau Saya pernah ditanya sama seseorang Gus beberapa nabi itu kan poligami Poligami itu bukti hipersek Karena yang tanya itu orang nasionalis Yang gak pati senang Islam Terus tak balik tanya Perempuan itu makhluk lemah gak Iya lemah Kalau norong lama satu itu gimana Ya baik Kenapa nolong dua jadi tidak baik Harusnya kalau Nolong tiga tidak baik Tapi saya gak dukung poligami Ini cerita Setidaknya mereka jadi ingat Saya itu pernah ditanya Agak-agak orang ateis Dia benci Islam Pertanyaan kedua Kenapa dalam perang itu Seakan-akan nabi itu perampok Hartanya orang kafir disita Kemudian menjadi goni Goni mah Itu kan kayak ngerampok Terus saya tanya gini Kalau ada penjahat ke rumah kamu Kemudian pakai senjata api Setelah kamu ringkus Itu senjata api kamu kembalikan Apa kamu sita Oh ya saya sita Kalau tak kembalikan Dipakai ngerampok lagi Ya sama seperti itu Kalau kekuatan mereka dikembalikan Yang akan dipakai kekuatan mereka Lagi Jadi Ya lagi-lagi ini kemenangan orang serius Karena nanti guyanya sudah dintak Nah kenapa saya ngajar Begitu rilek Begitu santai Karena pikiran saya sederhana Akal sehat Pasti dipaksa menerima apa Kebenaran Sehingga kebenaran itu Enggak usah kamu ngomongkan Secara serius Secara Enggak perlu Kebenaran itu mudah diterima Saya itu pernah ngaji Berkali-kali di Jogja Di mana-mana Sampai ada buku Seorang dokter Nulis tesisnya itu Bangga lagi menjadi muslim Setelah ngaji saya itu Karena saya menerangkan itu ringan Orang Islam itu harus mencintai Allah Ciri utama cinta itu Enggak tegang Rilek Saya bilang begini Kalau kamu pernah satu tahun Digratisi orang rumah Makanan Kamu Kira-kira itu Mudah enggak mencintai orang Yang berjasa sama kamu Minjemin rumah dan kasih makan gratis Mudah kan Apalagi kita Kita ini mudah mencintai orang Yang minjemin mobil Satu tahun Ngasih rumah satu tahun Apalagi selamanya Kenapa kita tidak Mudah mencintai Allah Yang memberi kita bumi Air Oksigen Semuanya kita dikasih Allah Akhirnya mereka mikir Mengcintai seseorang Yang ngasih dalam durasi Satu tahun saja Mudah Apalagi mencintai Allah yang ngasih kita Tanpa Batas Itu disebut Orang mu'min itu mudah sekali Mencintai Allah Caranya dilatih tadi Kita mudah mencintai orang Yang berjasa sama kita Kenapa tidak mudah mencintai Allah Yang tentu Jasanya lebih besar Lebih besar Nah Karena akhir-akhir ini Banyak orang yang terlalu Nawir Terlalu Apa Kata Nabi kan Basiru walatu nafiru Yasiru walatu as Siru Sehingga saya bikin gerakan Pokoknya semua orang mu'min Pasti masuk surga Nanti soal ada kesalahan-kesalahan Kecil yang menjadikan orang Su'ul khotimah Itu sifatnya kehati-hatian Jangan menjadi hukum Hati-hati itu Tidak menjadi hukum Kalau kamu nyupir hati-hati Itu bukan berarti Pasti kecelakaan Tidak Hati-hati itu Ya hati-hati saja Tidak menjadi hukum Ini penting saya utarakan Karena kubu sebelah Kampanye yang sudah tadi Setiap mati Mesti tenang bersama Bapak di Surga Sementara kita mau kampanye Kamu sholat Tidak mesti diterima Haji Tidak mesti diterima Jadi kiai Tidak mesti masuk surga Coba kalau kita kampanye gitu terus Yang mau jadi muslim itu Siapa Jadi ini sudah tak perhitungkan Matang-matang Saya milih matang Seperti itu Ya ini Saya pikir sudah Ini Pembandingnya Supaya punya waktu Saya suka sekali Ini yang sesi terakhir Sesi terakhir Saya akan cerita Ada iklan sebentar Dari ibu-ibu Pentolan mic kurang dekat Kemulutnya Gus Bahak Sehingga suaranya Tidak terdengar Sampai ke belakang Pentolanya didekatkan Ini kalau ngomong Konotasinya itu Mesti nyerempet Sudah apa ya Sudah ahlinya disitu Dalam sesi terakhir Saya cerita pentingnya Imam Rafi'i itu yang ngarang kitab Muharrar Kitab Muharrar ini adalah Ringkasan dari kitab Al-Wasid Al-Wasid itu karangannya Imam Buzali Al-Wasid sendiri Ini khas ngaji NU Karena NU maknanya Nahdutul ulama Gerakan para ulama Jadi kalau gak ngerti Alim-alim seperti itu Ya ada NU Sebenarnya sampai itu Pasnya Nahdutul ummah Gerakan umat Tapi kan sudah jadi Partai politik Nahdutul ummah Karena yang katakan NU Itu Nahdutul Ulama Gerakannya para ulama Imam Rafi'i itu berpendapat Sujud itu cukup Pakai baduk Pakai jidat Itu dalam kitab Muharrar Wal asoh Anas sujud Yasihuh Mu'cukup Biwat il jabah Ketika Imam Nawawi Mentaseh kitab Muharrar Namanya Minhajutolibin Itu mengkritik Imam Rafi'i Kata beliau Sujud itu Untuk sah Harus melibatkan Tujuh anggota Karena berdasar hadis Umirtu Anas Yudha Ala sapati A'lumin Yaitu Al-Jabha Wal-Yaden War-Rubbaten Wal-Kodamen Yaitu Jabha Dua tangan Dua lutut Dan dua kodamen Akhirnya saya ngecek Di kitab asli Imam Rafi'i Termasuk Ashabu Tarjah Dan Imam Nawawi Dua orang ini khilaf Kan gak mungkin Kita sebagai musuhaihnya Karena yang khilaf ini Dua ulama besar Satu Imam Rafi'i Satu Imam siapa? Nawawi Kita gak bisa Yang ikuti Fatul Mu'in Yang mengatakan Karena Imam Rafi'i ini Sering nginduk Sama kitabnya Imam Rafi'i Karena senior Imam Rafi'i Setelah saya cek Di kitab Om Kitab asli Imam Ba Satu sumbernya Semua Ternyata Imam Rafi'i Nak ngedikan Hanya begini Saya suka Setiap orang Islam Sujud itu Ngelibatkan tujuh anggota Karena itu aman Pasti Sah Tapi Wayahtamilu Kata beliau Tapi mungkin saja Sujud hanya Watul Jabah itu Sah Kenapa Kata Imam Rafi'i Likau lihi Salallahu alaihi wasallam Atau li du'aihi Apa Salallahu alaihi wasallam Fi sujud Sajadala Wajihi Wasam'i Wabasori Nabi ketika sujud itu Hanya berdoa Ya Allah Sujud kepada engkau Wajihi Wasam'i Wabasori Nabi tidak menyebut Wayadi Warubbati Wakodan Sehingga saya berkali-kali Bener kata Saya ini pembela umat Seng sujudi pitong Anggota Ya tak lem Pantes Dedi roh isuryah Yang sujudi Batok Ya tetap Sah ngikuti Madabnya Imam Rafi'i Meskipun Tidak saya anjurkan Tentu Tidak saya anjurkan Alasannya Imam Shafi'i tadi Rasulullah Pernah berdoa Dengan kata-kata Sajadalaka Wajihi Bukan diteruskan Wayadi Warubbati Wakodan Sehingga Fal-khilaf Hunabakin Al-akhidati Kalau dalam bahasa Fekih Hilaf biar tetap Sesuai aturan Hilaf masing-masing Tidak perlu Kamu menggugurkan Pendapat rofi'i Yang mengesahkan Sujud hanya pakai Jeb Ini penting Karena Tadi Seperti yang saya katakan Yang sujud Anggota pituh Ya masuk suargo Mergo pintere Sing Nganggu batuk Tok yang bu suargo Mergo gobloke Tadi Karena Aksaru aliljanah Al-bulbu Nah ini Ini madab saya Jadi saya ingin Madab Islam itu Baik-baik saja Ya betul Karena gak Karena gak Mungkin Kita gak bela Islam Di zaman akhir Gak mungkin Karena di kubu sebelah Kampanyanya Sudah seperti itu Kalau kita Ngomong ikhtiyat Kiyai Ramusdi Mubusu wargo Sing sholat Ngeduk Ramusdi Husnul Khotimah Wah kan jadi repot Saya ini Pengagum teori Ikhlas Dilatih Bililmi Saya ulang lagi Dilatih bililmi Saya ini malu Malunya tadi Saya mengatakan Satu tabah Satu dua Itu meskipun Tidak ada yang memberi hadiah Tetap saya katakan Dua Saya mengatakan Air itu dingin Tidak ada yang ngasih hadiah Saya akan bilang Kalau air itu dingin Kalau api itu panas Untuk hakikat-hakikat Seperti itu saja Saya jujur Tanpa ingin imbalan Tapi ketika hakikat Mengenai Allah Kok saya minta imbalan Surga dan neraka Ini apa-apaan Kira-kira gitu lah Rauh Surya Macam apa Ya saya kira demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Baru kali ini Ada seminar Seminar Yang dikritik Terus sama pemateri Itu pendampingnya Mestinya pembandingnya Tapi luar biasa Para milenial Semuanya Masya Allah Terlihat Wajah-wajah surga Di majelis ini Walaupun Toh yang hadir Tidak semuanya milenial Ada pos milenial Juga disini Ada yang Gus Dan juga ada yang Kiai Kalau Gus Biasanya kan masih bisa tolah-toleh Kalau Kiai harus Fokus Tapi yang paling fleksibel Di PWNU Jawa Timur Yang paling enak Itu adalah beliau Kiai Haji Agus Ali Maswuri Posisinya paling enak Di antara pengurus-pengurus yang lain Tepuk tangan untuk beliau Tidak apa-apa Langsung saya buka pertanyaan Yang ditanya dua orang Jangan pendampingnya Yang ditanya dua orang Kalau enggak Gus Bahak Gus Kausar Saya hitung sampai sepuluh Enggak ada pertanyaan Kita tutup dengan doa Satu Sepuluh Ada yang Dua Mawan Pertanyaannya dua Satu Monggo Yang perempuan Saya ingin Yang perempuan Monggo Ada dua Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya ingin tanyakan Kepada Gus Bahak Saya itu sering Ngaji lewat Youtube Panjenengan Gus Insya Allah Ilmu saya Tambah Walaupun enggak banyak Yang saya tanyakan Nopo Ilmu kuloniki Baroka Karena saya ngaji Lewat Youtube Panjenengan Saya tidak izin Untuk itu hari ini Saya izin Panjenengan Mudah-mudahan Ilmu Engkang Saya dapat Dari Panjenen Itu Saget Baroka Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Langsung Mau Yang satunya Yang satunya dulu Siapa aja Oh gitu Monggo Itu tetap Baroka Dan kebaikan itu Engkak perlu Minta izin Kalau kebaikan Minta izin Jadi repot Jadi kalau dalam kitab Fekir disebut Iktifahan Biliznis Karena Sarah Akan selalu memberi izin Sama kebaikan Itu udah hanya Masalah Youtube Sampai Tadi melihat wajah Gus Ali Pamit dulu Nanti kalau ada orang Alim lewat Mau lihat juga Pamit dulu Lama-lama Membaca Solawat Ya Rasul Pamit dulu Membaca Solawat Jadi semua kebaikan itu Cukup Iktifahan Biliznis Sarah Ya jelas ini ya Oke Terima kasih Jangan lupa Pulsani Tuku Dewi Lek Ndlok Youtube Wifi nya juga Jangan nyolong Harus passwordnya Izin kepada Yang punya wifi Baru nanti 100% Baroka Mbak yang belakang Bisa berdiri Yang mau tanya Tadi Ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mohon izin Yaikus Saya disini Mau tanya Selain sebagai Pelajar Santri Saya juga Sebagai seorang Mahasiswi Di salah satu Universitas Di Surabaya Yang saya tanyakan Sebagai Pemuda Milenial Kita Semua tahu Bagaimana Keadaan demokrasi Negara Indonesia Saat ini Yang saya Tanyakan Bentuk dari Hubul Waton Minal Iman Hubul Waton Disini Bolehkah Saya sebagai Seorang Mahasiswi Menyuarakan Pendapat saya Berjuang Bentuk Ijtihad Demi Keadilan Berupa Demonstrasi Yang saya Bagaimana Menurut Gus Apakah Saya Melakukan Demonstrasi Ini Sudah Baik Atau Sangat Baik Atau Mungkin Perlu Dikasih Kembali Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hubungan Antara Demonstrasi Dan Hubul Waton Minal Iman Oh iya Hubul Waton Minal Iman Mongga Gus Ini Benar-benar Halil Begini Kan Demonstrasi Itu kan Makna Pokoknya Itu kan Apa Memperlihatkan Makanya Demonstrasi Kekuatan Maknanya Memperlihatkan Satu apa Kekuatan Sehingga Kalau dalam Islam Itu ya Fleksibel Asal itu Tidak Merugikan Orang lain Tidak Anarkis Tidak Mandarat Bagi Kelompok lain Tentu Boleh Bahkan Kalau Tidak Menyuarakan Suara kita Tentu Dengan Cara-cara Yang Tetap Islami Itu malah Kita Disalahkan Karena Berarti Tidak Ikut Bertanggung Jawab Terhadap Proses Bernegara Tapi Tentu Disuarakan Secara Konstitusional Dan Secara Baik Kemarin Pas demo Di Jogja Yang Rame Itu Masalah Rancangan Kau Itu Rektornya Rektor UI Juga ketemu Saya Mau demo Ya Tapi Yang Baik Dan Sopan Karena Begini Di Quran Ada Ayat Jadi Kekuatan Manapun Itu Harus Dikontrol Tentu Kontrol Itu Macem-macem Tapi Tentu Saya ulang Lagi Jangan Anarkis Jangan Melakukan Sesuatu Yang Kontraproduktif Jadi Menurut Saya Saya Pernah Ditanya Gus Kalau Pemerintah Itu Didukung 90% Rakyatnya Bagus Ya Bagus Berarti Presidennya Hebat Didukung Mayoritas Rakyat Kalau Hanya 55% Ya Bagus Presidennya Biar Tahu Biar Hati-hati Karena Dipilih Separuh Lebih Sedikit Kok Bagus Semua Ya Harapan Kita Sama Allah Semuanya Baik Semua Jadi Susahnya Apa Kita Melihat Sesuatu Asal Agama Ini Gampang Asal Gak Masyiat Baik Asal Gak Masyiat Baik Jadi Demo Itu Bukan Nah Kalau Demo Yang Diharamkan Sebagian Fatmanya Ulama Tentu Yang Maknanya Yang Anarkis Kalau Yang Dihalalkan Tentu Maknanya Yang Tertib Itu Biasa Dalam Hukum Fekih Rasulullah Ngendikan A Mahmalnya Seperti Ini Rasulullah Ngendikan B Mahmalnya Seperti Ini Karena Kadang Ngendikannya Nabi Corot Berlawanan Misalnya Nabi Ditanya Amal Paling Baik Apa Rasulullah Wah Nyar Nyerutang Karena Biasa Yang Nyerutang Kadang Nabi Jawab Birul Waliden Kadang Jawab As-salat Di awali Wakti Karena Penanyanya Ini Beda Cinta Bantah Masyur Dalam Dalam Tarikh Saya Beri Contoh Yang Masyur Nabi Pernah Sholat Duhur Itu Dua Roka Sebagian Riyad Mengatakan As-salat Tapi Yang Lebih Kuat Itu Duhur Setelah Dua Roka Nabi Sholat Itu Akabiru Sohabat 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 Papa Natas Sudah Ada Yang Ngetikan Karena Mereka Sopan Semua Tahu Etikal Setelah Nabi Pulang Sudah Dekat Pintu Ada Sohabat Yang Berdiri Ini Solat Model Kosor Apa Engkau Lupa Tapi Sohabat Yang Tanya Ini Niatnya Agak Buruk Bagus Kalau Solat Terbaru Dua Berarti Besok Dua Karena Pakai Teori Nasah Mansur Berarti Hukum Pakai Yang Terbaru Jadi Gayanya Tanya Tapi Lebih Sama Mungkin Yang Setuju Undang Tadi Tentang Rumah Tangga Kalau Istri Gak Mau Dikumpuli Tetap Dipaksa Nanti Suaminya Bisa Dilaporkan Pengadilan Saya Pasti Mikir Saya Bukan Masalah Pengadilannya Pasti Istrinya Cantik Kalau Jelek Kan Gak Mungkin Dipaksa Ini Ketularan Jadi Saya Cara Bermikir Jadi Tak Pikir Lucunya Saja Bukan Pikir Serius Ketularan Sudah Ketularan Karena Keburukan Mudah Mudah Nular Akhirnya Nabi Kembali Lagi Semua Itu Tidak Terjadi Tapi Nabi Sebagai Orang Yang Sangat Sebenarnya Tidak Boleh Dibasakan Sangat Demokratis Sangat Bijak Nabi Kembali Lagi Kemimbar Terstanya Apa Betul Yang Dikatakan Dilihat Tadi Kata Sahabat Semua Betul Ya Rasulullah Tadi Engkau Sholat Hanya Dua Ruka Nabi Nabi Kemudian Takbir Lagi Meneruskan Dua Ruka Terus Salah Artinya Kalau Demontrasi Itu Dengan Mengutarakan Pendapat Dengan Cara Yang Didamin Konstitusi Ya Itu Normal Mas Saja Gak Ada Mas Saya Pernah Dere No Bapak Itu Ada Pertanyaan Yang Bener Bener Mengusik Saya Ada Orang Miskin Datang Ke Bapak Pak Yai Dediung Laratu Raina Itu Pas Ramadan Kenapa Kata Bapak Bapak Saya Teman Agus Sali Senang Goyon Mau Meninggal Masih Goyon Kenapa Sudah Puasa Enggak Makan Buruh Orang Macul Itu Kan Berat Mau Istirahat Gak Boleh Karena Buruh Orang Enak Dediung Sugah Puasa Diam Di rumah Gini Gini Terus Kata Bapak Saya Enak Weng Larat Dediung Sugah Berat Kok Saket Ya Esok Mangan Pecel Awan Rawon Sore Sidik Sate Jadi Yang Harus Ditinggalkan Itu Banyak Nak Sampaikan Biasa Meninggalkan Itu Semua Semenjak Itu Oh Ya Ini Pentingnya Ilmu Jadi Pentingnya Bendampeng Tadi Setelah Diberi Jelasan Oh Matroni Ternyata Podo-podo Abot Dia Gak Tahu Susahnya Jadi Orang Kaya Ya Sama Seperti Tadi Ya Isapuasa Kerjo Gini Bojo Sito Elek Terus Dari Bojo Empat Cantik Semua Abot Aku Karena Harus Tinggalkan Empat Empat Yang Cantik Yang Bisa Menghidupkan Tadi Itu Demontrasi Mengutarakan Apa Yang Jadi Itu Saya Pikir Seperti Itu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tepuk Tangan Untuk Beliau Kita Doakan Semoga Beliau Sehat Panjang Umur Jembar Rezeki Jembar Urib Jembar Awak Tambah Rezeki Tambah Tambah Bojo Doa Dari Agus Alim Masyuri Saya Serahkan Kepada Gus Salam Gus Ini Mau Dilanjut Enggak Enggak Usah Khawatir Jenengan Enggak Akan Dikisap Iya Ini Dilanjut Atau Sudah Off Sampai Disini Sambun Sambun Lanjut Ada Acara Pesawat Jember Apa nanti Gus Sambun Monggo Saya Serahkan Kepada Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sambun 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 Sambun